Harus dirabah Jadi caranya ngerabahnya itu Ini kan ada supit nih Supit Dengan Ini yang kawan-kawan pada Salah paham disini nih Disupit nih Ada pada yang salah paham Ini Supit ini Kalau untuk membedakan Jantan atau betina itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam Rahayu, Selam Sejahtera Saya selalu dan semoga Kita selalu mendapatkan rejeki yang melimpah Dan selalu mendapatkan berkah barokah Dari Allah SWT Amin amin Baik kawan-kawan Untuk kesempatan ini Selamat berjumpa kembali Selamat datang di Wande Cukleng Yang selalu mengajak Sinau bareng Dan untuk kali ini Masih membahas tentang burung perkutut lokal alam Baik kawan-kawan Untuk kali ini Saya mau membuatkan video Atau menjawab Atau apa ya Ya membuatkan video Untuk ada beberapa kawan Ada 1, 2, 3 Mungkin ada beberapa yang Bertanya lewat WA Atau lewat Komentar yang Suruh Membuatkan video Atau Tanya tentang Sebetulnya Memilih burung perkutut Jantan atau betina Itu yang sebetulnya Itu yang seperti apa Kok banyak Simpang siur Ada yang ini Ada yang itu Terutama Di supit Nah di supit udang Atau yang tulang sumpit Tulang supit Yang bilangnya Jadi ini Di depan kita ini Ada burung perkutut 2 Jantan dan betina Nah ini kita lihat Dari postur tubuhnya Itu sangat berbeda Dan ini memang Sengaja Saya bikinkan Satu sangkar Biar Kawan-kawan bisa Membedakan Kalau untuk Dari Omongan Atau Penjelasan Enggak ada gambarnya Enggak ada videonya Enggak ada yang Di depan kita Kan Rada Ngambiang-ngambiang Bingung Jadi ini Saya bikinkan Videonya Sekaligus Sama Perkututnya Di depan kita ini Jantan dan betina Untuk yang Di sebelah Kiri kita ini Jantan Yang di sebelah Kanan kita ini Betina Nah gitu kan Kawan ya Nah Untuk perbedaannya Juga sangat Mencolok Sangat beda sekali Untuk tubuhnya Kepalanya terutama Yang dilihat Di kepala Di kepala Paru Garis paru Sama Garis Putih Di belakang Nah Lebih jelasnya Saya Ambil aja Nanti saya jelaskan Satu persatu Dari Jantan dan Petinanya Lebih jelas Lagi Nanti saya Ambil dulu Kan Nah Kawan-kawan Ini Ini Yang jantan dulu Kiri-kirinya Yang jantan itu Seperti apa Nah Jantan Ciri-kirinya Dilihat dari Mulai Sini dulu Kan Nah Dari kepala dulu Dari kepala dulu Kita Lebih-lebih dekat Nah 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 Kurang lebihnya Begini kan Kawan Nah Ini itu Jantan Kit Jantan Nah Kepala Lihat Bentuknya Nah Bentuknya Dari paru Lurus ke mata Nah Ya kan Garisnya Lurus ke mata Nah Diperhatikan Kawan-kawan Ini Tuh Garisnya Garis Untuk Pupur Nah Untuk Pupur Terah Atau Nih Sekelihatan Seperti Segitiga Ini Untuk ini ya Kawan-kawan ya Untuk Yang sudah Mapan Ibaratkan Yang sudah Mapan Dan sudah Rapi Kalau Dari Ombyokan Agak Agak Sulit Nah Ini membentuk Segitiga Dan untuk Warnanya Cerah Ulusnya Kalau Untuk Jantan Tuh Bodinya Uh Mantap Ini Kalau Untuk Jantan Ini Jantan Ciri-cirinya Cukup Mudah Garis Paruhnya Tuh Jelas Kan Lurus Ini Garis paruh Lurus Ketengah Tengah Mata Nah Dan Untuk Selanjutnya Itu Dilihat Dari Nah Sini Nah Ini Yang Dibilang Supit Udang Atau Supit Udang Tulang Ini Nah Disini Ini Adanya Kalau Di kamera Tidak Kelihatan Harus Dirabah Jadi Caranya Ngerabah Itu Ini Kan Ada Supit Supit Dengan Ini Yang Kawan-kawan Pada Salah Paham Disini Disupit Ada Pada Yang Salah Paham Ini Kalau Rapet Itu Jantan Kalau Renggang Itu Betina Sebetulnya Itu Kurang Benar Kalau Yang Dibilang Rapet Jantan Terus Renggang Itu Betina Itu Bukan Begini Caranya Tapi Yang Begini Nah Jadi Untuk Menandakan Untuk Apa Ya Membedakan Di Antara Tulang Supit Dan Tulang Dada Ini Ada Disini Nah Disini Ini Rapat Cuman Tidak Bisa Dilihat Di Kamera Cuman Ini Rapat Dan Hampir Menyentuh Dari Dada Sama Supit Ini Hampir Menyentuh Nih Begini Kalau Begini Ini Agak Yang Ini Agak Reng Tenggang Nah Karena Ini Soalnya Begini Yang Tulang Begini Ini Bisa Berubah Kadang Satu Burung Begini Bisa Rapat Bisa Renggang Kalau Yang Supit Sini Tergantung Dari Segi Birah Inya Itu Kan Kawan Kurang Lebih Nah Ini Cukup Simple Ini Yang Cukup Simple Disini Jadi Untuk Membedakan Itu Bukan Yang Begini Tapi Yang Jarak Yang Tulang Dada Sama Tulang Supit Nah Gitu Kan Kawan Kalau Yang Renggang Itu Betina Kalau Yang Jantan Itu Rapet Karena Apa Kalau Kok Renggang Kalau Betina Karena Buat Tempat Telor Kalau Jantan Kenapa Rapet Karena Tidak Buat Telor Kan Begitu Nah Tidak Ada Telor Kalau Begini Ini Bisa Renggang Bisa Sempit Untuk Yang Jantan Pun Sama Betina Pun Sama Gitu Terus Ada Yang Keras Atau Yang Runcing Nah Tergantung Dari Umur Juga Kalau Umurnya Tua Ini Runcing Keras Nah Kalau Untuk Yang Membedakan Membedakan Jantan Apa Betina Itu Ditumpul Atau Runcing Kalau Jantan Itu Runcing Kalau Betina Itu Tumpul Tumpul Dan Tidak Tajam Nah Gitu Kan Kurang Lebihnya Ini Untuk Yang Jantan Saya Ambil Yang Betinanya Eh Tenang Yang Mana Yang Mana Yang Mana Ayo Ayo Sini Sini Itu Aduh Nah Kalau Yang Ini Untuk Yang Betinanya Nah Nah Ini Untuk Yang Betina Aduh Gerabakan Jadi Berdarah Aduh Nah Ini Untuk Yang Betina Nah Dari 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 Kepala Sudah Kelihatan Dan Yang Garisnya Nih Kalau Enggak Dikini Aduh Nah Nah Tuh Lihat Kawan Kalau Yang Betina Itu Garisnya Itu Di Bawah Di Bawah Mata Nah Ya Ya Kan Untuk Perbedaannya Jelas Nah Di Bawah Kalau Dicanggapkan Begini Tekan Begini Garisnya Di Bawah Tuh Ya Kan Jadi Ini Di Bawah Mata Oh Iya Kan Kawan Sama Lagi Satu Lagi Yang Garis Putih Belakang Ini Di Bawah Mata Juga Jadi Tempusnya Ke Sini Nah Ya Kan Nah Nah Kurang Lebihnya Begitu Nah Ini Tuh Garisnya Begitu Di Bawah Mata Kalau Di Garis Lurus Nyambung Ke Yang Garis Belakang Yang Garis Putih Nah Ini Kalau Untuk Yang Bertina Disini Yang Sebelah Ini Juga Sama Orang Kanan Kiri Sama Nah Tuh Ya Kan Terus Yang Untuk Membedakan Lagi Di Supit Nah Sama Kayak Tadi Nah Ini Tuh Kan Supit Ya Sangat Jauh Sangat Renggang Dari Antara Tulang Dada Dengan Tulang Supit Ini Dia Agak Ada Celah Untuk Jari Masuk Dan Tumpul Semua Ini Tumpul Semua Yang Untuk Supit Disini Juga Renggang Dan Tumpul Untuk Betina Kalau Yang Jantan Eh Kalau Yang Sini Dari Tulang Dada Sama Tulang Supit Ini Dia Agak Renggang Ini Buat Tempat Telur Disini Cuma Kalau Di Kamera Enggak Kelihatan Gitu Kan Kawan Ya Gitu Ya Untuk Membedakannya Cukup Simple Ya Jelas Kan Kawan Untuk Perbandingan Coba Garis Garis putih Ini Dia Di Tengah Tengah Mata Tuh Lurus Tuh Untuk Garisnya Ya Kan Kawan Jelas Sekali Untuk Garis Paruh Yang Betina Itu Di Bawah Mata Yang Jantannya Nabrak Mata Atau Lurus Ke Mata Garis Putih Yang Di Belak Yang Di Belak Mata Juga Sama Ini Di Bawah Dan Untuk Yang Jantannya Dia Nabrak Lurus Ke Mata Dan Untuk Kepalanya Juga Beda Nah Lihat Ini Yang Jantan Ini Yang Betina Nah Jelas Semangat Ya Jelas Ya Baik Untuk Kesempatan Kali Ini Untuk Membedakan Perkutut Jantan Atau Betina Sangat Simple Yang Seperti Tadi Ini Yang Jantan Yang Betina Ini Yang Jantan Untuk Kawan-kawan Yang Suruh Membuatkan Videonya Mudah-mudahan Terjawab Dan Kalau ada Kata-kata Kurang Berkenan Di hati Atau Untuk Yang Mengoreksi Silahkan Kawan-kawan Dan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lepas Tadi , Tadi Tadi Tadi